Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Rohim di channel Madho Pak Tenah Jujur Oke teman-teman kali ini saya lagi membuat Kotak untuk Lebak lanjang ledgisep ya Ini peralatan saya Ya sederhana ya teman-teman Lah ada sedikit Hal yang ingin saya bagikan buat teman-teman Yaitu tentang pembuatan kotak ledgisep Ya teman-teman disini Saya menggunakan ukuran kecil teman-teman Karena apa Sepertinya ledgisep itu gak perlu ukuran Yang gede-gede banget karena Sebenarnya itu ledgisep Di daerah Jawa itu Atau di Indonesia itu biasanya Kecil sudah pecah koloni Mungkin banyak teman-teman yang Dapat jenis ledgisep itu Di bambu ya atau Di usuk-usuk rumah warga Seperti ini ini saya dapatkan Ada dua atau tiga itu Usuk ya teman-teman dari Warga di sekitaran Tempat saya Sebenarnya kita mengikuti Bentuk usuk Gak masalah kecil Cuma Nanti kalau terlalu kecil Juga hasilnya Atau mungkin Secara ukuran Telur dan sebagainya Teman-teman terbatas Makanya Kita pakai patokan yang kecil aja Sesuai dengan ukuran Bambu ya teman-teman Kurang lebih segini nih Walaupun ada juga teman-teman Yang menggunakan Kotak gede Tapi saya sudah pernah nyoba Ternyata hasilnya itu Kurang bagus teman-teman Seperti Dulu saya membuat kotak Seperti ini Besarnya ini Ini mungkin Karena Laci seperti itu Kecil ya Ini panjangnya itu 20 cm Teman-teman Lebarnya itu Ya sama ya 20 cm Persegi nih teman-teman Sedangkan ini Saya menggunakan Ukuran Lebar itu 12 cm Panjang itu Kurang lebih ada 26 cm nih teman-teman Nah ini Saya sudah dicoba Mungkin kalian bisa Lihat di video saya Sebelumnya Pemanangan kelanjang Itu Kotak kecil Kotak kecil itu Hasilnya lebih bagus ya Dan untuk Apa Modal Atau untuk kayu itu Lebih irit Daripada kotak yang besar Teman-teman Nah ini saya pakai Ukuran tadi Lebar 12 cm Panjang 26 cm Dan untuk tinggi Itu terserah ya Cuma disini saya Menyesuaikan dengan Kotak kayunya aja Disini kotak kayunya itu Tingginya 16 cm teman-teman Nah intinya Yang ingin saya sampaikan adalah Bahwa Kita tidak Perlu membuat Kotak kayu yang besar Atau kotak Sarang lecicep yang besar Karena akan Mubazir Secara Kayunya teman-teman Bahkan mungkin Kalau teman-teman lihat Itu Si kelanjang paling Telurnya sedikit Sudah mulai pecah koloni Jadi segini itu Amat sangat ideal Menurut pendapat saya Ini akan saya lihatkan Teman-teman Nah disini Saya sudah ada yang Ukurannya sedang nih Nah ini Kan saya ambilkan Ini akan saya buka ya teman-teman Oke ini saya buka teman-teman Nah itu Bisa dilihat Disini itu Kotaknya itu kecil Tapi untuk madunya Juga lumayan Nah ini telurnya Ini teman-teman Jadi tidak perlu Besar-besar ya Ini tidak perlu Besar-besar Secara kotaknya Cukup sedang aja Atau kecil aja Tidak masalah Yang penting Mereka itu Nyaman ya teman-teman Dan untuk kayunya sendiri Bagusnya itu Kayu yang berserat Ya Maksudnya Yang agak keras itu Ini kayunya Kayu yang nangka nih teman-teman Oke Saya tutup lagi Galak banget ini Jadi kurang lebihnya Seperti teman-teman Jadi buat teman-teman Yang menggunakan Atau fokus Di legisave ini Usahakan seperti itu Ini lubangnya Saya taruh di tengah Ya teman-teman Jangan terlalu besar Ataupun terlalu kecil Usahakan ya Sedang seperti ini Agar nanti Si lebahnya Bisa keluar masuk Dengan mudah Kalau lebih seperti itu Yang bisa saya mampaikan Mungkin di tengahnya Kalau kalian ingin sekat Silahkan Atau kalian gak disekat Gak apa-apa Mungkin kalau kita sekat itu Nanti akan lebih Bagusnya pas pemanenan ya Jadi madunya gak Kena ke telurnya teman-teman Ini belum saya sekat nih Kurang lebih seperti itu dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Yang suka dengan video ini Klik like dan juga subscribe Agar nanti saya bersemangat Untuk membuat konten-konten Tentang lebah madulenya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih